Ibu dari HS sempat melarang untuk melakukan carok. Mau kemana? Kok bawa dua culurin? Doin aku umi, aku ada masalah. Aku mau berangkat sekarang. Nah akhirnya gak lama HS pun sampai dari lokasi tuh, dia langsung loncat dari motor dan siap untuk melakukan carok ini. Dari keributan yang terjadi bener-bener gak kebayang, yang jelas suara adi pedang itu terdengar dengan nyari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Mungkin itulah ungkapan yang terkenal dari zaman dahulu oleh orang-orang Madura. Correct me if I'm wrong. Nah kemarin itu lagi viral banget guys. Kasus carok yang terjadi di sebuah daerah di Madura. Duel 2 lawan 10 orang. Nah ini adalah kronologinya menurut pengakuan dari kita sebut aja nih inisialnya HS. Jadi HS ini merupakan seorang warga Madura. Dia itu di Bangkalan. HS ini punya adik kita sebut aja inisialnya itu WD ya. Jadi WD ini adalah seorang juru parkir. Nah HS ini terkenal juga punya ilmu-ilmu silat yang dia pelajari ketika dia merantau ke Kalimantan. Kala itu HS lagi nunggu seorang temennya tuh di pinggir jalan di motor. Karena dia udah janji pengen ikut tahlilan sehabis maghrib. Nah ketika dia lagi nunggu itulah si HS itu berpapasan sama 2 orang. Dengan inisial MTA dan juga MTE dari arah berlawanan. Saat dia lagi ngendarin motor dengan kecepatan tinggi. MTA itu merupakan warga desa larangan timur. Dan dia juga merupakan guru silat yang disegani oleh warga di desanya. MTA memiliki seorang adik yang bernama MTE tadi. Dimana MTE juga merupakan seorang yang bisa atau punya ilmu silat. Di situ HS itu sempat kesilawannya dengan cahaya motor dari MTA yang lewat di hadapannya. Nah makanya dicobalah tuh ditegor sekalian nyapalah dari HS ke MTA itu. Tapi ternyata respon dari MTA itu bikin HS jadi makin bingung. Wih mau kemana bang? Kok nanya-nanya mau apa kau? Kenapa? Ya masa gak boleh? Dari situ MTA turun latu dari motor untuk nyamperin si HS. Dengan raut muka yang tiba-tiba terlihat dengan emosi MTA pun ngomong lagi kira-kira kayak gini. Kamu itu kalau punya mata jangan ngeliatin kayak gitu. Enggak. Saya kan kenal. Masa cuma negur aja gak boleh? Situasi tuh jadi malah makin panas ya. MTA tuh tiba-tiba nampar HS begitu aja. Di situ HS makin bingung ya loh. Salah gue nih apaan? Dan seperti HS itu merasa diremehkan kala itu. Dan menurut pengakuan HS, tiba-tiba MTA itu turun lalu mengeluarkan celurit. Karena HS ini takut celurit itu kena mukanya. Makanya langsung dipegangin lah tuh tangan dari MTA. Situasi tuh makin tegang ya. Makin kacau gitu. Karena emang udah sama-sama makin panas. Diajak duel lah tuh satu sama lain. Nah akhirnya si HS memutuskan untuk pulang terlebih dahulu nih. Untuk mengambil senjata celuritnya juga. Setelah perdebatan akhirnya HS ini pulang lah untuk mengambil senjatanya. Nah di tengah jalan itu dia ketemu sama adiknya tuh si WD. Lalu dikasih tau lah ayo pulang ikut gue. Kita mau duel. Saya dipukul orang. Ayo pulang. Sesampainya di rumah, HS lalu mengambil dua buah celurit. Yang satu lalu diberikan kepada adiknya. Dan ketika mereka ingin berangkat, disitulah mereka bertemu dengan ibu. Ibu dari HS sempat melarang untuk melakukan caro. HS sempat dilarang oleh ibunya. Tapi ya apadah ya kemarahannya itu sudah memoncak. Emosinya itu sudah tinggi. Dia tidak mendengar larangan dan nasihat dari ibunya. Mereka berdua berangkat tuh menuju ke TKP yang sudah ditentukan sebelumnya dan siap bertemu dengan MTA-CS. Dikatakan kala itu sebetulnya sebelum si HS ini sampai, MTA itu sudah disuruh pulang. Tapi dia tetap aja tuh nggak pergi dan menunggu kedatangan HS. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, disitu sudah terkumpul 10 orang. Yaitu CS dari MTA dan juga dengan senjata celuritnya masing-masing. Sebagian kalangan juga menyebut kalau mereka ini bukan orang biasa. Mungkin seperti pendekar kayak gitulah. Nah akhirnya nggak lama HS pun sampai dari lokasi tuh. Dia langsung loncat dari motor dan siap untuk melakukan carok ini. Dari 10 orang yang ada di rombongan MTA, disebutkan hanya 5 orang aja yang ikut carok. Sedangkan sisanya melihat. Kemudian lalu malah ada yang kabur. Dari keributan yang terjadi bener-bener nggak kebayang. Yang jelas suara adu pedang itu terdengar dengan nyari. Bahkan disebutkan ada juga teriakan takbir dari orang-orang sekitar. HS melawan MTA yang lalu dilanjutkan dengan melawan adiknya, yaitu MTE. Sedangkan WD melawan 2 orang lainnya, yaitu NJ dan juga HF. Saking sengitnya duel itu, sampai celurit yang dipakai oleh HS patah. Dan dia pun mengambil celurit milik lawannya yang sudah tumbang. Kejadian carok ini hanya terjadi beberapa menit aja. HS dan WD pun berhasil tuh menumbangkan 4 dari 5 orang tersebut. Selang beberapa saat setelahnya, di luar dugaan dong kan mereka ini rame-rame ya. Lalu kok kita bisa kalah gitu loh. Dan akhirnya disitu HS sempat, ayo siapa lagi gitu mungkin ya. Kalau kamu maksa masuk, kamu bakal berakhir juga seperti mereka. Akhirnya yang lain pun memutuskan untuk pergi lah meninggalkan TKP lokasi. Yang bikin orang mungkin terheran-heran adalah, kok bisa ya dua lawan banyak itu bisa dua orang ini yang menang. Bahkan nih, gak ada tuh luka-luka yang dialamin oleh HS dan juga WD. Hanya goresan-goresan aja tuh, atau jaketnya yang robek. Nah, setelah kejadian itu, muncul tuh isu-isu dari masyarakat nih. Biasa nih, masyarakat kalau gosip biasanya seneng banget ya. Nah, kalau HS sama WD ini jangan-jangan nih bukan orang biasa ya. Dia punya ilmu atau punya kesaktian atau mungkin kayak ilmu kebal kayak gitu lah. Namanya juga masyarakat nih. Hobinya itu ngegosip aja gitu loh. Dan digosipin juga tuh isu yang tersebar. Kalau WTA sama WTA ini, jangan-jangan nih emang orang biasa aja gitu. Gak punya kemampuan seperti yang disebutkan atau digadang-gadang selama ini. Setelah tragedi carok tersebut, HS sama WD ini pergilah tuh lari ke belakang rumahnya. Mereka pun sempat kebigukan gitu ya. Wah, kita harus ngelakuin apa lagi nih? Yaudah, akhirnya mereka pun menelpon kakaknya dan juga kepala desa. Dari kepala desa, diarahkan mereka untuk menelpon dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan dan menyerahkan dirinya ya ke pihak kepolisian. Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal tadi, bahwa memang carok itu sudah tidak relevan lagi ya. Karena emang udah nilai-nilai, aturan yang udah berbeda di jamannya. Kini HS sama WD pun ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya. Dua bersaudara itu dijerat dengan pasal-pasal yang ada dan ancaman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Tapi yang uniknya, namanya netizen nih ya, dari tragedi itu, HS dan WD justru mendapat banyak pujian serta dukungan dari netizen. Karena mereka pantang mundur untuk melakukan carok demi menjaga harga dirinya. Ya, walau tentu aja nih, namanya netizen pasti ada pro dan juga kontra ya, yang kontra itu juga banyak. HS sendiri mengaku cukup menyesal atas terjadinya carok tersebut. Dirinya terbutakan oleh emosi, di mana seharusnya semuanya itu masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Kalau gini prosesnya lebih baik saya, ngapa layanin orang itu? Pikiran saya, layanin orang yang matang carok itu. Hilap sepontan lah ya, mas. Hilap? Hilap sepontan. Tapi ya, balik lagi, nasi sudah menjadi bubur. Andaikan kala itu HS mendengar nasihat dan larangan dari ibunya, Tentu kejadian seperti ini tidak akan pernah ia alami dalam hidupnya. Mungkin nih, bagi kita orang di luar Madura gitu ya, atau generasi-generasi muda, denger kata carok itu yang ada di kepalanya adalah bebek carok gitu loh. Tapi bohong. Ternyata ada sesuatu ya, dibalik kata carok tersebut. Budaya itu berasal dari kata budi ya, di mana hal-hal yang berkaitan dengan budi dan juga akal dari manusia. Nah, budaya itu mungkin aja ya, terjadi pergeseran-pergeseran. Karena emang ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Salah satunya adalah ya, sesuai dengan zamannya aja gitu. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Begitu juga dengan carok ya, apalagi Indonesia kan sekarang udah negara yang berlandaskan dengan hukum yang sudah ada gitu ya. Ketentuannya udah ada, jadi mau gak mau, carok itu ya udah berbeda lah fungsinya dari zaman dahulu dengan zaman yang ada sekarang. Walaupun nih, kalau menurut gue pribadi ya, sebetulnya ada pelajaran yang sangat penting nih yang bisa kita ambil dari carok ini ya. Ketika misalnya nih, kita jadi orang tuh udah sopan-sopan gitu ke orang lain, tapi ternyata orang lain tuh justru meremehkan kita. Padahal kita tuh udah berbuat baik gitu loh. Bahkan sampai kadang ada tuh yang orang tuh nginjek harga diri tuh sampai diinjek-injek tuh sampai bawah tuh bawah lagi gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana kita sebagai orang tuh rasanya pengen ngebales gitu loh. Rasanya pengen mukul aja gitu loh. Tapi sebetulnya kita gak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Nah, kalau udah kayak gitu, percayalah. Walaupun kita gak membalas nih orang yang melakukan meremehkan kita sampai ke bawah-bawah itu, percayalah, alam pasti akan membalasnya di waktu yang tepat. Gue Fajar Edithya, RJ5 Undur Diri. Semoga dari kejadian ini bisa kita ambil pelajarannya untuk kita semua. Ciao! Sub indo by broth3rmax